Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan dibacakan kisah dua orang waliullah, yang diangkat menjadi wali karena kesabarannya menghadapi istri yang cerewet dan pemarah. Wali Allah adalah orang-orang Islam yang dekat dengan Allah karena keimanan dan ketakwaannya yang sempurna. Mereka tak pernah bersedih hati atas kesusahan dalam kehidupan dunia, yang menjadi tujuan mereka hanyalah akhirat. Al-Hafiz Ibn Qasir seperti dikutip Abdurrahman Ahmad As Sirbuni dalam bukunya, 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah, berpendapat bahwa Wali-Wali Allah adalah setiap mereka yang beriman dan bertakwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah tentang mereka. Maka setiap orang yang bertakwa kepada Allah, dia adalah walinya. Sesungguhnya tidak ada kebimbangan atas mereka, yaitu dalam menghadapi hal ihwal kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia. Ada berbagai cara Allah meninggikan derajat hambanya, baik dengan perintah melakukan ketaatan, ataupun dengan bermacam-macam ujian, termasuk ujian memiliki istri yang cerewet dan suka marah-marah. Seperti kisah yang berikut ini, di mana ada dua kisah Wali Allah yang menunjukkan kepada kita semua, betapa tinggi derajat seseorang yang bisa sabar menghadapi istri yang cerewet atau pemarah. Yang pertama adalah kisah Sheikh Abdurrahman Bajalhaban, dan yang kedua adalah kisah dari Al-Imam Al-Qud Ahmad Ar-Rifai. Inilah yang dialami oleh dua orang Waliullah ini, Sheikh Abdurrahman Bajalhaban dan Al-Imam Al-Qud Ahmad Ar-Rifai. Beliau berdua adalah seorang Wali yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, karena memiliki istri yang cerewet dan pemarah, namun beliau tidak mengetahui dirinya memiliki keistimewaan seperti itu. Berikut ini adalah kisah dari dua Wali Yuloh ini. Kisah pertama dimulai dari kisah Sheikh Abdurrahman Bajalhaban. Di Hadramaut Yaman, terdapat suatu desa di dekat pegunungan yang bernama Bajalhaban. Di desa inilah terdapat seorang ulama yang oleh Allah SWT dimuliakan dan diangkat derajatnya, lantaran beliau memiliki istri yang cerewet dan suka marah-marah, namun beliau tetap sabar menghadapi sikap istrinya tersebut. Di kampungnya, Sheikh Abdurrahman Bajalhaban dikenal sebagai sosok yang sangat taat beribadah, sabar, dan setia terhadap istrinya. Menariknya, sang istri justru dikenal sebagai sosok yang sangat cerewet. Ia kerap mengomeli beliau hanya karena persoalan yang sepele. Meskipun demikian, Sheikh Abdurrahman justru menjadikan tabiat buruk istrinya itu sebagai ladang ibadah dengan tetap sabar menghadapi sikap istrinya tersebut. Bahkan cintanya tidak pernah pudar meski sang istri kerap berlaku kasar. Perlakuan sang istri yang selalu marah-marah dibalasnya dengan kasih sayang yang tak pernah pudar. Diceritakan, suatu ketika Sheikh Abdurrahman ingin menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah di suatu gunung, menurutnya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh lebih baik daripada harus berhadapan dengan istrinya yang judes setiap hari. Ia berpamitan kepada istrinya sebelum naik gunung. Seperti biasa, bukannya doa yang mengiringi kepergiannya, justru omelan yang beliau dapatkan dari istrinya itu. Lantas Sheikh Abdurrahman naik ke gunung terdekat dari kotanya, dan di tempat itu Sheikh Abdurrahman menemukan sekelompok orang yang sedang beribadah. Beliau meminta izin kepada mereka agar diizinkan untuk bergabung. Setelah berbincang, akhirnya beliau diizinkan untuk bergabung bersama kelompok mereka, tapi dengan syarat, harus mau piket mencari makan untuk mereka yang sedang melakukan ibadah tersebut, sebagaimana adat mereka menentukan piket para anggotanya untuk mencari makan secara bergantian setiap harinya. Sheikh Abdurrahman pun menyanggupi syarat tersebut, hari demi hari beliau lewati dengan husyuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari, tibalah giliran Sheikh Abdurrahman untuk piket dan harus mencari makanan untuk teman-temannya yang sedang beribadah di gunung tersebut, beliau pun bingung harus mencari makanan di mana. Sheikh Abdurrahman pun berpikir, lebih baik aku meminta kepada Allah gumam beliau, tetapi dengan siapakah aku harus bertawasul? Ah, lebih baik aku bertawasul dengan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu. Meskipun aku tidak tahu siapakah yang mereka tawasuli, kata beliau dalam hati. Maka beliau pun duduk di tempat yang sepi dan mengangkat tangan sambil berdoa. Ya Allah, berkat kemuliaan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu, maka turunkanlah untukku dan teman-temanku, makanan yang banyak dan lezat. Setelah beliau selesai berdoa, maka seketika itu turunlah makanan yang banyak dan lezat. Beliau pun kaget serta kagum betapa tinggi kedudukan wali yang ditawasuli oleh teman-temannya, sehingga sekali tawasul saja doa beliau langsung terkabul. Sheikh Abdurrahman pun membawa makanan itu kepada teman-temannya yang sedang melakukan ibadah di gunung tersebut. Orang-orang yang ada di tempat itu pun kaget melihat Sheikh Abdurrahman datang membawa makanan yang demikian banyak dan lezat itu. Mereka pun bertanya kepada Sheikh Abdurrahman, bagaimana bisa Anda mendapatkan makanan yang banyak dan lezat ini? Sheikh Abdurrahman pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Kemudian, Sheikh Abdurrahman bertanya, Siapakah orang yang kalian tawasuli itu? Demi Allah, kalau bukan karena bertawasul dengan beliau, belum tentu doaku akan terkabul dengan spontan seperti yang kalian lihat ini, ucap beliau. Mereka pun bercerita, Ketahuilah, di desa Bajalhaban dekat pegunungan ini, ada orang yang soleh dan sangat penyabar. Beliau memiliki istri yang cerewet dan pemarah, Namun begitu, beliau sangat sabar terhadap istrinya dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan yang sama. Karena kesabarannya inilah, Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Sheikh Abdurrahman Bajalhaban, dan kami selalu bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan beliau. Mendengar cerita ini, Sheikh Abdurrahman Bajalhaban merasa kaget, setinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah SWT. Maka seketika itu, Sheikh Abdurrahman pun pamit untuk pulang ke desanya, tanpa mengemukakan alasan yang jelas. Beliau beranggapan, hidup bersabar bersama istri yang cerewet dan pemarah ternyata memiliki nilai lebih besar, daripada berholawat atau menyepi bersama orang-orang yang beribadah. Dan sahabat-sahabatnya mempersilahkan beliau pulang tanpa mengetahui apa alasan beliau, dan siapakah beliau sebenarnya, karena memang beliau tidak pernah memperkenalkan nama beliau kepada mereka. Yang kedua, adalah kisah dari Al-Imam Al-Qud'a Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai adalah seorang ulama pendiri tarekat Rifaiyah, beliau hidup sezaman dengan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir pada tahun 1118 Masehi, atau 512 Hijriah, dan wafat pada 1182 Masehi, atau 576 Hijriah. Beliau dimakamkan di Umu Ubaidah, 600 km dari kota Baghdad. Imam Ahmad Ar-Rifai adalah seorang ulama sufi bermazhab syafiyah, beberapa di antara karomah. Beliau adalah saat berziarah ke makam Rasulullah SAW, bersama ribuan ulama dan pengikutnya. Setelah tiba di Al-Hujra Asi Syarifah, beliau kemudian berkata dalam bentuk syair, Ya Rasulullah, dari negeri saya yang jauh, saya datang ke sini menyampaikan solawat dan salam kepadamu Ya Rasulullah. Sekarang saya sudah dihadapanmu Ya Rasulullah, semoga engkau memuliakan saya, dengan bibir saya bisa mencium tangan engkau Ya Rasulullah. Habib Umar menjelaskan, bahwa karomah Imam Ahmad Ar-Rifai juga diceritakan dalam kitab Imam Suyuti. Dalam kitabnya, Imam Suyuti menceritakan tentang mutawatirnya riwayat Imam Ahmad Ar-Rifai mendapatkan karomah dari Allah. Di sisi lain, Imam Ahmad Ar-Rifai juga memiliki ujian yang begitu besar. Habib Umar menceritakan kalau beliau memiliki seorang istri yang sangat cerewet, sampai-sampai para santri-santri Imam Ahmad Ar-Rifai berencana menceraikan istri beliau tersebut. Kalau kalian punya istri cerewet, lihatlah Imam Ar-Rifai, ujiannya memang besar dalam urusan rumah tangga, sampai-sampai ada santrinya yang berencana. Guru kita itu seorang wali, tetapi istrinya kok seperti itu, sedangkan guru kita orang yang tidak punya. Ayo kita iuran untuk menceraikan istrinya, ujar Habib Umar. Lantas para santri pun mengumpulkan iuran, setelah iuran terkumpul, para santri tersebut menghadap kepada Imam Ahmad Ar-Rifai seraya berkata. Ini guru, ucap santri. Itu apa? Tanya Imam Ar-Rifai. Ini santri-santri mengumpulkan iuran, karena melihat bunyai seperti itu. Mungkin barangkali guru ingin menceraikan bunyai, tetapi tidak punya uang, ujar salah satu santri. Terus, maksud kalian apa? Tanya Imam Ar-Rifai lebih jelas. Mungkin guru ingin bercerai dengan bunyai, karena bunyai cerewet dan pemarah, jawab santri lain. Kamu saya beritahu, punya istri seperti bunyai itu? Dia tidak ahli maksiat. Hanya seperti itu? Cerewet dan pemarah saja, tetapi tidak ahli maksiat? Dia solihah. Tinggal sayanya, sabar atau tidak? Saya beritahu ya, saya bisa diangkat derajat oleh Allah sampai setinggi itu, seperti yang kalian mimpikan. Fi makadis sitkin, indah malikin muktadir. Jelas Imam Ar-Rifai. Seperti yang kamu mimpikan itu, saya mendapatkan derajat yang tinggi itu, karena saya sabar punya istri yang seperti itu, jadi dia itu walaupun cerewet dan pemarah, tetapi dia adalah tanggaku naik menuju Allah. Kalau tanggaku kamu suruh pergi, saya tidak bisa naik lagi, ucap Imam Ar-Rifai. Para santri pun hanya terdiam mendengar perkataan Imam Ar-Rifai tersebut. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa adakalanya cerewetnya seorang wanita adalah berkah bagi pasangannya. Bahkan, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihiya Ulu Mudin menyebutkan, bahwa salah satu syarat bisa menjadi wali yuloh ialah, sabar menghadapi istri yang cerewet dan pemarah. Walohu alam bisowab. Sampai jumpa di video selanjutnya.